selamat menikmati ini kan kita jalan-jalan destinasi ke Wonogiri kamu tau apa yang kondang di Wonogiri? kondang paling di Wonogiri itu adalah Pelintang Semar nah, itulah masalah anunya apa namanya? identitas identitas kotanya kalau masalah kuliner apa itu? gaplah loh itu yang olah-olahnya kalau konsumsi langsung bisa siapa makan dulu? mau baca? iya.. maka teman-teman bakso tapi kalau ini Jakarta di daerah-daerah yang lain tapi yang terkenal itu adalah Bakso Wonogiri biasanya bakso Solo? nah.. oh.. biasanya ini jadi kan Solo lagi? Solo lagi di Wonogiri itu kan Solo Raya berarti kan di Jakarta di Papua mungkin di Jawa Barat tapi bakso Wonogiri mesti lari maksudnya? nah.. kita ngerti gak? saat ini kita di Wonogiri kita ngerti gak? orang mungkin enak bakul masuk lah.. kenapa itu? nah soalnya kamu sudah duduk-duduk konek-konek enak.. enak.. mesti tetep enak contohnya kok ya pas awedinya gini ya ini lah ini enak ini enak bakso Mayam Jempol asli Wonogiri tanpa bahan pengawet ini aku nonton juga judulnya bakso Mayam Jempol aku ngawinnya gini oh.. orang itu kayak Jempol enak.. 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 hai.. teman-teman spesial hari ini kita sudah berada di area Wonogiri alias Wonogokil kota seribu cerita kota dengan seribu gunung dan sebuah momen-momen yang luar biasa ya pasti kita ada di destinasi salah satu kuliner yang ada di Wonogiri iya yang sangat familiar sekali yaitu ada di.. bakso Mayam Jempol asli Wonogiri kalau boleh sedikit kita ngupas ini ada di perbatasan kota Wonogiri dan Sukoharjo oh iya dong ya di sebelah sana itu ada jembatan perbatasan jembatan pengawan Solo perbatasan antara Sukoharjo dan Wonogiri jadi ini masih masih dekat dengan diara Solo Sukoharjo Karanganyar Kanen wah.. cucuk sekali disini kita akan sedikit mengupas tentang jika bakalnya bakso yang ada di Jakarta dan akhirnya ada di Wonogiri nah.. karena dimanapun itu kan di daerah Indonesia itu terkenanya adalah bakso Wonogiri nah.. dan ini asli di Wonogiri yah? sekarang ada di pusatnya yaa.. ayo kita tunggu pasukan masih di di jalan-jalan matemang AH.. ha.. selayan saya minta yang paling enak ada.. 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 mas.. yang apa mas langsung mas langsung wooo waaaaaah 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 lengkap.. lengkap dengan tetelan-tetelannya mas, itulah seperti Pak Ayu, betul? cuma ini, Pak Ayu oh, ini yang itu, Pak Ayu? waaah ada bakso, ada apa lagi? ada mie ayam ada mie ayam siome terus, miso miso ada miso-miso yaulah komplit ya, Pak Soe Jempol di sini ada di pusat katanya ada yang spesial, Pak Soe, Pak usuk usuk waaaaaah 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 ini, kondisinya sampai kondisinya mas Andri mana mas Andri? yuk, kita kesana, waaah kita kesana, kita jari mas Andri tak merah empat. so low, ayah kip, kip p V ini terjadi Pak Soe Jempol ayat ini mas Ar・・・ pagi-gabat nih, mas �bongi ayam jempol ini tidak dibalihat saya duduk kapan mas? ini, kita duduk Oh iya, duduk baru sekarang, berdiri 3 tahun yang lalu. Kenapa di Wonogidu sendiri bikin bakso? Apakah itu nggak menjadi persaingan sangat ketat? Seketat. Ketat yang lain. Sebenernya kan, saya dari keranda saya ini, saya turun-turun, tomotongan jaging sati. Dari situ kita sebenernya itu walaupun duduk ini, ini bakso jempol ini relatif. Di dalam perkesuan warna gini, tapi kita ini sudah punya, sudah... Dasarnya ada. Nah, kayak punya lah. Sial resep-sepnya itu, dari nenek-nenek saya mungkin. Jadi, segi wajah-wajah kita ini, cocoknya menu apa yang akan kita bisa review, yang bisa di rumah yang ada di seluruh anterodunia ini. Kalau mau bakso rusuk bele, mie ayam ada mie ayam ceker juga. Wish. Kalau mau, enaknya kalau misalkan. Nah, kita akan lihat seperti apa menurut saya, yang ada di bakso dan mie ayam ceker. Nah, kita nggak usah panjang lebar, karena panjang lebar sangat luas. Makanya kita menunjukkan Mas Andri saja. Ya. Menunjukkan apa yang kita review untuk bisa di rumah, seperti apa? Tetap jalan-jalan, mantep banget. Wah. Jempol, jempol, jempol. Sepeninggal. Wah, sepeninggal. Setelah ditinggal Mas Andri, kita sudah dikasih langsung menu ini. Depan saya sudah ada bakso rusuk. Ya. Di sini ada mie ayam kepala. Kepala. Ini Bunda, nutut kaki. Saya punya mie ayam ceker. Terus juga ada bakso beranak. Wow. Bakso beranak. Luar biasa. Pasti penasaran kan? Bakso beranak itu yang biaya. Sampai saat ini pun saya juga masih penasaran. Ternyata bakso beranak itu baksonya besar. Itu beranak itu kalau mereta prinsipnya, itu nanti yang gede ini dibelah itu ada bakso-baksonya. Sepengetah wantaya. Serius? Serius. Sumpah bukan. Yang kecil, bakso kecilnya diambil. Ini bakso kecil-kecilnya ini satu. Biasa. Jadi, Ini salah satunya bagian dari menu yang mas lontot tadi ada, Eh, pahalik. Hehehe. Ada bakso beranak. Ada bakso beranak rusuk. Ada bakso rusuk, bakso urut. Menu bakso sendiri di sini ada enam varian. Kalau mie ayamnya ada, Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tujuh varian. Kemudian ada lontong juga. Kemudian ada siome. Ada juga mie instan bakso. Kemudian ada mie instan ayam. Kemudian ada mie instan pakai bakso ayam bakso. Mie toprak, mie toprak bakso. Dan juga mie toprak rusuk. Luar biasa. Ini toprak romoyono ya? Ada. Dan mie yang mana ini ya? Ada panas bulim. Wah. Hanyang-hanyang itu. Seperti apa? Coba. Ini bakso beranak yang tadi sudah dibuka. Isinya ada anak-anaknya di dalam. Kita akan coba. Kalau bakso itu jantinya pasti harus impuk. Ya. Dan dagingnya terasa banget. Oh, potongannya gampang. Hmm. Jempol. Ya. Hmm. Ini kalau yang saya makam. Akhirnya juga. Kualitas rasa bakso nya sama. Tapi saya mau coba ini. Ini yang original ya. Yang original dulu. Maka suka. Ini yang besar. Bikiki-kiskitkan pertama. Ini sabah ada ya. Bagaimana bisa tahu ya. Isinya. Oh, patet banget. Ini isinya daging banget. Tuh. Tuh. terlalu sekali warnanya, kalau bisa dipakai sapi oh nah, ini yang kita.. rusuk? kita mau pakai tangan lagi, kita karena ini ada tulangnya ya luar biasa itu rusuk sapi ya? rusuk sapi selain bakso rusuk, bakso beranak kalian juga dilengkapi dengan yang namanya tetelan tetelan, betul nah, ini bakso itu belum lengkap kalau belum pakai tetelan hmm, tetelannya juga ampuk kuahnya juga seger sekarang saya akan balik ke salah satu mie ayam ada sawinya gede-gede ada berambang gorengnya, dan dilengkapi dengan ceker tempat ambil sawinya tuh, panjang seger banget panjang sawinya seger banget panjang panjang buk enak gak? enak buk enak buk ceker buk cekernya 10% bakso ya karena emang luar biasa dari kemasannya inovasi-inovasinya sampai dengan bumbu rempah-rempah yang ada di dalamnya itu kerasa banget emang emang 9% untuk menikmati bakso itu ya memang ya, ini cukup recommended sekali terutama buat teman-teman yang berpergian menuju ke Wonogiri karena saat anda masuk ke Wonogiri, anda pasti minggu ke kiri setelah jembatan akan ketemu dengan bakso mie ayam jempol nah, ini kalau pecinta bakso tenan pasti tau rasanya bakso terus campur kecap, harus sambal tapi sama mantap uuuuh kumis tau waaay nah kita aduk 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 kita seruput jempol koyak minumannya disini ada esnya manis kalau mas oto standar ya kalau saya disini ada es belas pencur dan juga es gula asam lokasinya bakso mie ayam jempol ini dimana tuh? lokasinya pastinya saya makan si Wonogiri jadi nggak jauh dari perbatasan sama Soekarno kok itu kan ya perbatasan sama Soekarno ya? lo ngerti tau? tau kok ada waris muka ini ya? bukan masalah itu, kita berangkatnya kan sama-sama oh iya kalau dari Solo itu kiri jalan kalau dari Wonogiri itu kanan jalan sebelum keluar dari Wonogiri ya anda akan menemukan bakso mie ayam jempol ada sosial medianya dong? ada videonya at bakso underscore jempol at bakso underscore jempol at bakso underscore jempol nah anda bisa lihat atau follow di at bakso underscore jempol nah itu nanti anda bisa update menu-menu terbaru dari bakso jempol kalau bukanya hari apa mas? hari ini buka setiap hari ini hari ini buur? hari ini buur insya Allah hari kaya? hari ini buka hari ini? hari ini buka pak ini ini dibuka pak mas menerima pesanan gak? untuk catering itu juga ya? catering loh luar biasa ini berarti rekomendasi sekali Indonesia ada lesean juga yang untuk ano ada wasilitas penola juga ada toilet juga komplit wah komplit semua ini oke jadi jangan lupa takut untuk berusaha dan selalu hargailah proses hahaha tulen tulen mantep banget tantengnya mas ya hahaha 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 Terima kasih telah menonton!